Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Mitra Superbuma semoga sehat selalu baik kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mitra banyak Mitra yang bertanya kenapa sih di bisnis Superbuma ini tidak ada bonus pasangannya kalau di MRM lain kan semuanya pasti ada pasangan nah ini tidak menarik karena tidak ada bonus pasangannya baik saya menjawab teman-teman kenapa di bisnis kita tidak ada bonus pasangannya karena pada hakikatnya kita telah menyampaikan di awal bahwa bisnis kita adalah konvensional bisnis kita adalah konvensional bersistem dengan konvensional bersistem apa buktinya kalau kita adalah konvensional bersistem yang pertama adalah tidak ada bonus pasangan tidak ada bonus pasangan dimana-mana yang namanya MLM murni itu pasti ada bonus pasangannya nah di kita itu tidak ada itu melandakan bahwa kita bukan MLM murni yang kedua yang kedua harga produk harga produk kalau di MLM murni itu harga produk itu sama antara stokis kemudian distributor agen itu hampir sama nah di kita tidak semakin 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 ambil paket yang lebih tinggi semakin ambil paket yang lebih tinggi mereka harga produk semakin murah begitu tentok kalau kita ambil stokis 7 juta kita stokis hanya 7 juta ambil stokis 7 juta maka kita dapat produk 250 150 botol artinya per botol hanya 28.000 beda dengan distributor kalau ambil distributor maka harga produk itu distributor 3 juta dapat produk 85 botol artinya per botol sekitar 35.000 begitu kalau ambil agen kalau ambil agen 1 juta dapat 1 juta kita dapat 25 botol artinya per botol 40.000 begitu pun kalau kita ambil reseller kalau kita ambil reseller maka 250 kita dapat 5 yaitu 50.000 per botol tapi di kita ini gratis lending pick untuk teman-teman lending pick untuk memudahkan teman-teman promosi di online begitu terus ada lagi pertanyaan kenapa kalau memang ini adalah bisnis konvensional kok masih ada kanan dan kiri ini pertanyaan pertanyaan dari beberapa orang kalau memang itu konvensional kenapa kok masih ada kanan dan kiri ya betul teman-teman kita menggunakan konsep konvensional bersistem artinya perpaduan antara network dengan konvensional kenapa kok masih ada kanan dan kiri ya sebenarnya istilah kanan dan kiri itu untuk memudahkan kita perusahaan itu untuk melihat perkembangan masing-masing jaringan begitu untuk melihat perkembangan mitranya artinya bagi mereka-mereka yang berprestasi mampu maka perusahaan itu bisa memberikan reward kepada mereka-mereka yang mampu menjual produk ini pada potas-potas tertentu nah begitu sebenarnya disitu kalau perusahaan memberikan reward itu wajarlah itu kan kewajar kepada mereka-mereka mereka yang memberi berprestasi artinya mereka mampu menjual sekian-sekian maka perusahaan akan memberikan reward misalnya itu sesuatu wajar tidak usah dipertanyakan oke demikian apa namanya jawaban singkat dari saya kenapa di bisnis super bumah itu tidak ada bonus pasangannya karena berdasarnya kita adalah konvensional bersistem itu ya oke assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih